Akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota, banjir setinggi 60 cm terjadi di Jalan Jambore, Cibubur, Jakarta Tibur, Rabu Sore. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas akhirnya mogok. Genangan air setinggi 60 cm ini terjadi di Jalan Jambore, Cibubur, Jakarta Tibur, akibat kuyuran hujan lebih dari satu jam. Diduga genangan karena persoalan drainase dan kecilnya saluran air. Sejumlah mobil dan sepeda motor nekat menerobos genangan. Namun, beberapa kendaraan roda dua mengalami mati mesin. Petugas harus menurunkan dua pompa apung untuk menyedot air. Untuk dialirkan ke waduk rawa dongkal guna mengurangi genangan. Pemirsa naas, sebuah mobil terbakar saat pemilik mengganti oli mesin di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Akibat insiden tersebut, pemilik mengalami luka pada bagian tubuh dan sang istri syok. Sebelum petugas damkar tiba, warga bahu-membahu. Berupaya memadamkan api yang membakar sebuah minibus dalam garasi rumah milik Warno, warga desa Kejagan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tibur. Api dengan cepat berkobar dan membakar mobil minibus ini. Beruntung, dua mobil truk yang berada di samping mobil yang terbakar dapat diamankan ke tempat yang lebih aman. Sementara, istri korban yang alami syok ditenangkan warga sekitar. Menurut saksi, korban yang semula sedang mengganti oli mobil tak menyadari. Api muncul tiba-tiba dari belakang dan merembet ke seluruh badan mobil. Akibat kejadian ini, korban Warno, 54 tahun mengalami luka bakar sedang pada bagian tubuh. Sementara, petugas polsek Trawulan masih menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga, kebakaran bersumber dari garasi belakang mobil yang menyimpan BBM. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahudin melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, lapak barang bekas seluas 250 meter dan satu unit pick-up di kawasan Cakung, Jakarta Tibur, Rabu Siang, Hangus Terbakar. Petugas Damkar berupaya memadamkan kobaran api yang melahap bangunan lapak barang bekas seluas 205 meter. Di Jalan Cakung, Cilincing, Cakung, Jakarta Timur, Rabu Siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat memesan. Tak hanya itu, satu unit pick-up yang terparkir di dalam lapak turut terbakar. Diduga, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada berapa lapak yang terbakar? Ada lapak, kalau di total mungkin lebih dari 3. Lebih dari? Ada 4 sama 1 ada budak ya. Kalau dugaan sementara masih listrik. Masih listrik. 12 unit mobil Damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Jakarta, Pio Mani melaporkan.